Karena kami punya kepentingan bahwasannya para penyelenggara perjalanan ibadah umur ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sesuai dengan protokol COVID dan pelayanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pelayanan perjalanan ibadah dalam masa pandemi. Insya Allah kami diakuri selalu melakukan edukasi, pelatihan dan training agar para penyelenggara ini mampu memberikan pelayanan, kemudian dindingan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia juga dan Saudi Arabia. Agar perjalanan ibadah yang mereka ikuti, yang mereka laksanakan menjadi ibadah yang betul-betul ibadah yang mampu, artinya sesuai dengan kaedah syariahnya, baik secara rukun, wajib dan sunahnya. Yang kedua, dipastikan bahwasannya hak-hak yang maaf ini bisa diberikan dengan cara yang terbaik sesuai komitmen masing-masing. DPD Akburi Riau, saya harapkan Pak Ketua ada di sini juga bersama kita, bisa melakukan pelatihan, perhatian, kontrol baik semua penyelenggaraan, sehingga penyelenggaraan ibadah ini bisa terjalan dengan baik dan tidak ada satu pun jemaah yang betul-betul. Yang selanjutnya paling penting adalah, kita ingin bahwasannya seluruh penyelenggaraan yang ada di Riau ini, ini menjadi penyelenggaraan yang profesional. Nah, keberadaan asosiasi, gue hadir untuk itu, meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka secara manajibat dan proporsionalitas. Insya Allah akan hadir banyak-banyak selatihan, dan kami harapkan DPD Riau ini berjasama dengan wilayah, provinsi, kemudian juga Kampil Kemenang, juga Kementerian Terkait, bahkan Kementerian Kesehatan. Karena kebutuhan dasar bagi para calon jemaah yang kapan-kapan Tansuni adalah vaksin lengkap. Busternya dari mana? Busternya dari Kementerian Kesehatan. Jadi, Apuri secara penempatnya organisasi telah bicara dengan Menteri Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Indonesia Departan Kesehatan. Selama ketentuan itu memang ada, Insya Allah Menteri Kesehatan Indonesia akan men-support, menjediakan vaksin buster. Itu karena tas tambahan bagi jemaah kita? Ya, karena memang vaksin dasarnya sudah mendapatkan kardis, itu pun berbayang. Insya Allah harganya bisa terjangkau, insya Allah. Dan kami usahakan kardua, ada masuk dalam paket pelayan, sehingga jemaah tidak terkesan ada biaya tambahan. Pak, yang terakhir kekataan penyenggara PTU, Pak, mungkin Pak? Ya, kita jadi berharapin, kehadiran DPD Ampuri di Liau ini, ini memberikan pelatihan peningkatan kapasitas. Jadi, teman-teman yang sudah mendapatkan izin BPU, Insya Allah akan berjuangkan untuk BHA dan Pak Kedua. Kemudian, teman-teman yang belum punya izin, karena ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, wajib bagi siapapun yang melayani jemaah baik, mengumpulkan jemaah, menerima setoran, jemaah berangkat, dan harus punya izin BPU. Insya Allah mereka pun bersama, kami akan upgrade mereka untuk mendapatkan izin legal formalnya, sama-sama untuk mendapatkan izinnya, sehingga tidak terkendala atau pasal-pasal pidana. Kita berharap kehadiran DPD, dan kami ini semangat, kami dalam kegurusan DPD itu untuk melangkul semua sektor, semua stakeholder, itu sama-sama menjadikan ini perjalanan usaha, ini betul-betul usaha yang berkah. Arti berkah itu adalah hasilnya. Prosesnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan, harus punya izinnya, harus memastikan komitmennya dari segi janji-janji fasilitas, klien, dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan apa yang disampaikan, dijanjikan. Mbak Mbak Minbrok sendiri, Mbak Mbak Indonesia? Ya, sampai saat ini secara organisasi INGO, Pak Ampuri, asosiasi kami melakukan nikosa berkomunikasi kepada Kadit Saudi Arabia, organisasi hotel transportasi Saudi Arabia. Mereka sama-sama menunggu, menunggu kedatangan jemaah Indonesia. Perlu kita ketahui, jemaah Indonesia adalah jemaah terbesar yang kedua di dunia. Jemaah Indonesia adalah jemaah yang mengisi hotel-hotel Bintang V dan Bintang Pasetan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi sekarang, mayoritas hotel itu masih tutup, karena jemaah ini sudah belum datang. Dan mereka, setelah menyuarakan pingganan mereka, agar pemerintah sedang membuka krat untuk kedatangan Indonesia. Insya Allah kita bersama, sinerinya dengan pemerintah Indonesia, juga pihak-pihak TKJ Saudi Arabia, untuk memberikan kesempatan kepada jemaah, saling saudara-saudara, setiap rakyat ke tanah suci. Ya, kita harapkan secara diplomasi, pemerintah semakin meningkatkan diplomasinya, kekuatan hubungan diplomasi pada Saudi Arabia. Kami tahu, kita selama ini, hubungan kita Saudis juga sangat baik. Historis kita juga sangat kuat sekali dengan Saudi Arabia. Kita tahu sekali. Bahkan secara struktur pemerintah, telah melakukan usaha-usaha. Namun, kami berharap, hubungan yang lebih erat terjadi, presiden Republik Indonesia dengan kajian saman, bisa ketemu wakil presiden, atau bisa kajian di sana, ketemu dengan putra mangkota, sehingga hubungan Indonesia dengan Saudi semakin erat, semakin harmonis, tentu dikutin dengan lebih banyak jemaah Indonesia yang berangkat ke tanah-tanah di laksanakan ibadah. Terima kasih.